Halo kawan Sound & Machine, kembali lagi bersama saya Om Anto, selamat datang di channel kami Sound & Machine. Nah, hari ini saya mau ikut rangkaian acaranya CAN, Car Audio Network Judges & Competitors Training 2022. Car Audio Network ini asosiasi audio yang sering mengadakan kompetisi car audio di Indonesia sepanjang tahun. Bahkan pada saat pandemi kemarin pun mereka tetap mengadakan. Nah, di event kali ini mereka akan mengadakan pelatihan kembali. Ini event dua tahunan dan skalanya internasional nih. Jadi ada para juri CAN yang afiliasi dari enam negara hadir di acara tanggal 12-13 Juni ini. Oke, disini kayaknya layak banget sih kalau untuk kita ikut sebagai Car Audio Enthusiast, ya buat belajar bagaimana menjadi juri. Tapi nggak cuma itu, bisa belajar bagaimana menjadi kontestan. Kita bisa pelajari rules-nya, kita bisa belajar etikanya juga. Dan ini akan disampaikan full selama dua hari pelatihan di Hotel Grand Orchards Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Yuk, ikuti keseruannya yuk. Kita langsung aja masuk sebentar lagi, udah mau dimulai acaranya. Ayo, masuk. Masih. But how can I hide you Without an eleby It's a rare sign without an eleby Terima kasih telah menonton! 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 mau maju untuk mengupgrade ya, upgrade diri sendiri maksudnya ya boleh ikutin di training ini oke, kalau mau lihat garapan audio dari Naik Audio Workshop sekitar cantumin nanti nih channel Youtube ya channel Youtube kita Naik Audio Workshop, di Instagram kita Naik Audio Workshop juga Bottom ya oke, thank you Bang Naik, enjoy ya acaranya ya yuk kita ketemu yang lain nih nah sekarang ketemu satu lagi nih, install installer Kawakan dari Pulau Kalimantan halo, halo Om Jemmy, ya apa kabar ya alhamdulillah siang alhamdulillah, nah gimana nih tentang event JATS Training Internasional tahun 2002 ini wah ini luar biasa luar biasa, gimana tuh luar biasanya pertama ya dari namanya Internasional ya oke, itu yang pertama dulu jadi ini suatu yang luar biasa oke, ini kali kedua oh ini kali kedua kali kedua, yang kemarin Icon Indonesia aja ya terus kemarin itu juga pesertanya gak terlalu banyak di masa pandemi lagi ya kan ya jadi kemarin kita udah pernah ikut ya artinya wawasan kita udah tau gimana camp itu sepertinya ya nah, kalian ini karena Internasional ditambah lagi ada peserta dari luar negara ya dari luar negara ada ya ini itu sangat luar biasa luar biasa ya oke oke jadi kadang-kadang ya imaging lah gitu ya oke harapannya apa buat kedepannya nih dari event ini harapannya yang harapannya kedepannya ya pastinya pekembangan dunia car audio ya ya depannya tuh semakin bagus lah harapan kita semakin jauh daripada yang ada sekarang ya ya spesifikasi kita tuh udah gak bisa digambarkan lagi seperti apa depannya tuh oke pinginnya sejauh lebih baik dan ya namanya juga terus berkembang ya kan terus berkembang ya ya kita harus ikuti itu ya karena car audio ini dinamis ya pasti ada perkembangan teknologi baru apalagi untuk yang jadi juri juga harus punya skill baru lagi ya otomatis ya begitu ya apalagi sekarang kan dari tahun kemarin sudah ada perubahan-perubahan penilaian juga ya ada sistem yang baru juga sistem baru nah sebenarnya sebagai kita kadang-kadang ikut peserta dalam kontes audio kita udah ada oh patokannya udah dapet udah ada patokannya jadi kalau mau kita terjun untuk kompetisi kita udah yakin kita udah tau poin-poinnya gimana udah tau poin-poin penilaiannya mana ya dan itu yang paling penting kan tiap tahun di update terus otomatis kan di update terus jadi kalau seandainya kita gak tau kayak gini gimana kita mau berkompetisi ya nah itu poin pentingnya oke nah kawan sonwensin yang mungkin tinggal di Kalimantan Selatan bisa cek nih hasil garapannya dari Om Jamie dari Master Master Variasi Audio Workshop Master Variasi Audio Workshop ini ada Instagramnya disini ya kita tulis apa boleh ditulis Instagramnya Master underscore audio workshop BJB oh ya Master underscore audio workshop BJB oke terima kasih banyak oh terima kasih ya ya terima kasih oke yuk kita ketemu yang lain lagi yuk ya sekarang kita bertemu salah satu partisipen dari luar negeri nih ada dari Filipinas halo 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 Alex halo oke may you explain about this event oke this event like the event before that why you did from 2016 2018 2020 till now i'm always present i'm always present so every every event which is like every other year it has been a big enlighten for us for all of us for competitors for the judges for the organizers all over Asia so it's been really a big help for everyone for everyone okay yeah and how important this event for you oh this is quite important it's actually very very important because i can enhance my knowledge enhance being a judge being a competitor being an installer oh okay yeah because for me i build the SQ cars SQ cars loud and clear cars almost every everything so what what why you did was really a big big help helping tool for us oh okay yeah yeah then what your expectation for this event next year for this for this one i really expect us especially after the pandemic i expect us to be really really in good hands right now especially we have this tool this tool has been improved every now and then so from 2016 2018 2020 now 2022 we're going to the high technology age i should say oh high technology age imagine you can do online online judging online everything that's a big big that's a big big leap from 2016 worldwide started it all yeah okay because the competitive advantage of Ken Carrodenetwork is online judging yeah right now that's where the direction we're taking yeah can you tell us about car audio condition in Philippines okay right now sad to say in general it's kind of slow because probably of the pandemic but we're all high hopes that hopefully slowly will be back on track will be back yeah will be back on track and i'm glad to say that most of my friends are just kind of slow in the business but so far none shut down no store shut down it's just slow but we're surviving which is what's important slow but grow yes that's the right word okay thank you you're welcome yeah see you next event okay kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Nah, sekarang kita masukin hari kedua dari Competitors and Judge Training Can International 2022 ini. Di hari pertama kemarin, kita sudah bahas tentang fungsi dari suara dalam satu ruangan. Itu ada model peraganya yang untuk pertama kalinya dioperasikan unit dari Alpine F1 status generasi ketiga yang baru tiba di Indonesia. Nah, kemarin pada penasaran mengerubungin semua alat peraganya. Di situ, para juri diajari untuk menilai sebuah suara dari mulai bass, bass low, bass high. Lalu untuk staging ya, positioning staging, fokus suaranya, terus headroom. Semua dibahas tuntas oleh founder Ken yang juga trainer pada acara kali ini yaitu Bapak Wahyu Tanuwijaya. Nah, di event kemarin juga kita pakai CD, compact disc dari Ken yang sudah dirilis Ken beberapa tahun lalu. Berisi beragam lagu yang memang itu menjadi acuan untuk nantinya para juri bisa menilai sebuah mobil kontes yang diadakan oleh Ken. Nah, ini seru banget ya. Kemarin kita juga sudah ngobrol sama juri yang hadir langsung dari Filipina. Juga dari kawan juri yang hadir dari Kalimantan. Dan ini, di sini tuh total 70 peserta dari 6 negara dan juga dari beragam kota di seluruh Indonesia. Nah, sekarang masuk ke hari kedua. Kita mau lebih in-depth lagi nih, belajar ya untuk para juri ini supaya bisa menemukan atau menjaga standar kompetensinya. Supaya nantinya di musim kompetisi mendatang bisa lebih berkualitas lagi untuk melakukan penilaian sesuai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Car Audio Network Internasional. Penasaran keseruannya kayak apa? Yuk ikutin ya keseruannya di hari kedua ini. Ayo ikut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, saya sudah bersama satu lagi peserta CAN Training dari Korea Selatan. Halo, David. Hai. Bagaimana dengan kamu, David? Ya, oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati Indonesia, Frank. Oke. Bisa kamu menjelaskan bagaimana perangkat ini untuk kamu? Car Audio Network is a very good car audio competition because when I just meet the first time the CAN that is a little bit different to another competition because they are very freely and fair and very friendly. Differently. Ya, also. Ya. I'm already doing the CAN competition in Korea around the sixth-year. Six-year? Ya, ok. Ya. Ya, ya. Ya, we are preparing long-time, but starting in 2018, but it's the customer also very satisfied the competition. dan juga kode audio itu berbeda dari kompetisi lain itu gratis dan bahkan itu lebih jauh yang benar-benar menurut sistem kreatif itu sangat atlet untuk saya dan bahkan korea semua kompetitor oke, bisa Anda beritahu kami tentang kode audio kompetisi di korea ya bagaimana dengan atmosfer dari pandemi? sebenarnya dari pandemi, 2 tahun sebelumnya pertama tahun kami tidak bisa membuka kompetisi lain karena korea dan kawasan pemerintah dan kami hanya mengikuti tapi 2020 kami membuka saya hanya berfikir tentang bagaimana kami bisa membuka kompetisi lain di korea dan korea ketika korea ketika korea? kami hanya mengikuti korea oh kami hanya mengikuti korea untuk korea ketika korea kami hanya mengikuti korea dan ketika korea kami hanya menikuti korea dan semua korea kami hanya mengikuti korea kami hanya mengikuti korea dan kami mengikuti korea korea oke 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 ini adalah yang pertama yang kedua adalah untuk membuat korea 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 kami mengikuti korea dan semua negara lain tapi korea korea kami sangat mengikuti korea kami berharap di korea 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 oke oke terima kasih banyak sampai ketika korea oke Anda harus mengikuti korea ya terima kasih banyak terima kasih banyak kalian selesai yuk kita jalan ke yang lain yuk oke oke sekarang kita ketemu dengan Pak Wahyu Tanuwijaya ya founder dari Car Audio Network Internasional sekaligus training dari JATS ya oke halo Pak Wahyu ya Pak gimana nih Pak ini berarti event JATS training setelah pandemi ya Pak yang skalanya internasional internasional terakhir kita adakan waktu lagi awal pandemi 2020 jadi website jadi kita bikin pada saat ini juga lumayan tapi udah udah alert ya di China tapi tetap ada wang itu masih ada dari Singapura dari Malaysia juga ada banyak kok tapi ini setelah kita bilang after the border open ya ini yang paling besar lah paling besar ya Pak oke kan ada 6 negara yang hadir ya Pak dan ini terakhir ada dari Vietnam itu baru ya Pak nanti bulan 8 saya akan ke Vietnam untuk training mereka oh oke nah ini kalau training internasional ini berarti berikutnya semua JATS bisa ikut ya Pak ya semua installer pun juga bisa ikut jadi hari ini kita training head JATS ya mereka bisa bawa pulang ilmunya itu mereka mereka bisa memberikan ilmu itu kepada entitas yang lebih di bawah lagi oke mereka bisa bikin training oh begitu cukup lapor aja kita eh saya mau bikin training begini-begini-begini monggo itu materinya semua ada di website dengan modul yang sama yang disampaikan hari ini oke bukan saya yang bawain mereka bisa bawain oke jadi mereka yang dari negara lain bisa kembali ke negaranya masing-masing setelah ini dan mereka bisa menyelenggarakan lagi betul semacam JATS training ya yang di kita kan banyak dari daerah-daerah iya ada dari Bangkulu dari Padang mereka balik ke Padang mereka ketemu eh komunitas mobil dia mau bikin trainingnya di dalam gathering ya silahkan lakukan oh oke iya 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 jadi kita mau eh apa ya socialize lebih jauh lah lebih jauh lebih jauh oke target kedepannya bagaimana pak dari Ken ini target kita iya pokoknya kita mau eh yang namanya asosiasi yang namanya pertandingan itu bikin kue karena Audi ini tuh makin besar makin besar makin besar seperti kita lihat ya banyak ide nya ya iya betul ide nya dua hari itu ada can tune ada can jam iya can dance deketin dong tuh komunitas apa yang itu bisa jadi peserta can jam oke iya 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 kita mau ajak eh asosiasi di platform lain untuk eh juga online scoring online scoring jadi memang kita punya goal cuma satu besarkan kuenya besarkan kuenya besarkan kuenya kue apa? kue daripada industri kita iya itu key nya oh kalau kuenya besar bagian saya seperlapan tapi tapi seperlapan yang gede iya gitu ya tapi kalau kuenya kecil bagian saya setengah tapi kalau kecil ya buat apa gitu oke yang jelas kalau ini meningkatkan standar kompetensi kompetensi dari juri ya lalu kompetisinya sendiri jadi berkualitas pada akhirnya turut menggerakkan industri nya juga ya pak ya iya betul jadi Indonesia itu bisa surviving the pandemic ya karena kita punya demikian kompetensi yang begitu banyak ya iya kita punya 8 asosiasi wah 8 8 yang bisa bekerja sama ya bekerja sama ya pak kolaborasi semuanya kolaborasi semuanya oke bagus sekali saya bilang kita punya website camp kita punya keunggulan online scoring kita membukakan untuk yang lain kalau kamu mau ikut gerbong kita saya bikinkan judge booknya oke kamu bisa pakai online scoring kita tujuannya apa supaya pertandingan itu makin bagus oh gitu dan kalau makin bagus makin banyak orang yang ikut dunia kita makin gede oh oke iya iya semua stakeholder akan menguntung dari itu iya jadi saling support nih pak ya jadi ikan terbuka untuk asosiasi lain kalau mau menggunakan website dan online scoring dari scan silahkan tapi dengan bendera asosiasi mereka sendiri ya pak yang saya bilang menarik ini pertandingan dengan website camp itu dua iya berbeda ken sebagai website adalah komunitas komunitas networking networking ken sebagai ini adalah untuk kompetisi oh oke jadi networking dari pertama kita bilang namanya networking wah oke oke ya kita yakin dengan konsep seperti ini dunia car audio di Indonesia bisa lebih berkembang bahkan bisa jadi barometer ya pak iya ya kalau gak salah di Asia ini juga di Indonesia ya barometer barometer Indonesia loh luar biasa ini kita tuh di Asia sekarang nih barometer udah paling bagus di Asia kenapa? karena kita bersama oh oke it's about us not about me oh it's about us jadi kita sama-sama semua bukan about ken semata atau ema semata atau meka semata kita bisa sama-sama collab 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 untuk apa? membesarkan kuenya membesarkan kuenya membesarkan kuenya ya pada akhirnya industrinya ikut mengeliat nih pak ya iya apalagi pasnya pandemi ini kayaknya kita perlu banget ini supaya industri nya bergerak lagi di kondisi normal ya oke hari ini saya ngobrol sama Thailand betapa Thailand tuh tahun 2012 jadi vision nya kita kita lihat pertandingan dia berapa banyak mobil SPR nya SPR nya SPR nya bagus pameran motor show nya banyak boot car audio iya tadi saya tanya tidak ada boot car audio lagi tidak ada pameran car audio jadi kita berkaca kepada dia hari ini dia berkaca kepada kita wah kebalik ya dulu kita apa pak Thailand kita jadikan barometer di Indonesia sekarang kebalik di Thailand yang di belakang ke kita ya kenapa karena itu yang kita bilang bahwa kebersamaan itu dijaga iya kondusif sekarang itu udah kondusif nih itu dijaga kerjasama itu dijaga semuanya itu kalo terjadi pasti bagus oh oke iya 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 kita udah berapa tahun mungkin udah 5-6 tahun seperti ini jaga terus saling support antar asosiasi ya mungkin kalo kawan-kawan mesin tau di daerah tuh banyak yang hari pertama eventnya ken hari kedua eventnya EMA misalnya di dalam satu lokasi dalam satu itu itu bukti dari saling support itu ya pak ya terdepan saya bilang harusnya bulan tertentu Jakarta pertandingan SQ iya udah itu semua asosiasi harus mengadakan di bulan itu oh di bulan yang sama oke kenapa ya karena kalo engga nanti kita yang jadi masalah tiap minggu kita tanding tiap minggu kita tanding kita gak kelak-kelak tanding terus iya betul-betul yang terjadi saat ini begitu nih hampir tiap minggu ada kompetisi jadi bulan ini bulan Jakarta ya tempat lain diem dulu nanti bulan depan mungkin bulannya Surabaya iya bulan depannya bulannya Medan medan jadi tertata orang kayak sekolah ya kalo ujian itu semester ya bulan 6 bulan 12 ya udah itu waktunya kalian ujian sisanya kita dagang tiap hari kalo engga gimana mau dagang tiap 1 minggu ujian ini jadi kita bilang problem yang bagus iya sih yang problem yang bagus sebenernya bagus sih iya pada saat modifikasi itu besar waktu modifikasi itu banyak banyak yang bikin tanding kan wah pertanian disitu semua bikin pertanian dimana gak iya yang punya mobil bingung kan kapan gue liburnya nih jadi kedepannya kalo asosiasi itu disatukan disatukan nanti dibikin satu hari satu mobil pameran tandingnya untuk asosiasi ini ini di Amerika juga ada yang namanya SBL SBL Spring Break National oh iya Spring Break National boleh tuang main disitu oke dan itu something like that lah pokoknya udah ada jadwal tetapnya ya pak betul gak yang dibikin masing-masing asosiasi bergerak sendiri kita ini stepnya udah udah masuk lagi nanti akan ada next step lagi yang seperti itu di Indonesia udah dong kalo IMS kan sudah udah menghasilkan oh iya IMS di IMS tuh semua asosiasi di dalam satu waktu tinggal cari lagi satu lagi bulan apa apa lagi menariknya oke wah Pak Wayu nih inspiratif banget ya dengan Ken ini kita jadi kebuka nih tentang CarAudio Network ya ya visi misi kedepannya gimana thank you banget Pak Wayu ya sampai ketemu lagi ya oke kawan Sonemensin yuk kita jalan lagi yuk nah kawan Sonemensin kita udah lengkap nih ikuti 2 hari training Ken CarAudio Network ya di hari kedua ini kita banyak dijelasin soal pengembangan dari Ken sendiri tadi ada Ken James Ken Dance ya Ken Stream dan lainnya yang bisa berafiliasi dengan asosiasi yang lain seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu sebagai founder dari Ken nah gimana cukup lengkap kan 2 hari ini ya bagi yang masih penasaran dengan Ken boleh website-nya www.caraudio.network nah yang mau join juga boleh biar lebih in-depth lagi di dunia car audio oke segitu dulu dari saya Om Anto ya kalau mau tanya silahkan komen di kolom video ini ya suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari edukasi car audio di video ini oke selalu ingat subscribe channel kami Sampai berkembang dan selalu mempunyai informasi edukatif seputar dunia otomotif oke salam sehat selalu dari saya Om Anto sampai jumpa di video berikutnya Ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax